Oke, dari kebun, bersama saya, Sofian Dengkelana, dan dokumenter Pak Ustaz Surtam Ayok Sariubi. Hari ini, biasanya pemirsa, orang membeli ikan di pasar, itu ada formalinya, atau ada pengawet lainnya yang berbahaya. Bagaimana cara menghilangkannya? Oke, begini Pak Ustaz, cara menghilangkannya. Pertama-tama, ikan itu setelah dibersihkan, itu dicuci dengan air bersih. Tapi air bersihnya jangan air yang mengandung kaporit ya, air yang bebas kaporit, atau pencemaran B3, seperti ini kita pakai air hujan. Setelah dicuci, kita iris-iris, ini Pak Ustaz, kita iris-iris, setelah diiris-iris, ini air kelapa, air kelapa tua, kita masukkan, kita rendam. Oke Pak Ustaz, kita rendam, kita iris lagi ikan selanjutnya yang sudah dicuci. Nah, itu, kita rendam, ini direndam kurang lebih selama 5 menit. Biar misalnya formalin atau pengawet yang ada di ikan ini, itu bisa luntur. Oke, dan setelah selesai direndam di sini, kalau untuk ikan bakar, itu tinggal dikasih bumbu. Setelah direndam dengan air kelapa, 5 menit, baru dikasih bumbu? Dikasih bumbu kalau untuk ikan bakar. Oke. Kalau untuk ikan digoreng, kita cuci kembali. Cuci lagi dengan air lagi? Cuci lagi dengan air lagi, baru dikasih bumbu, baru digoreng. Itu, kalau dibakar langsung saja? Langsung dikasih bumbu saja. Tapi kalau mau digoreng, dibasu lagi? Dibasu lagi dengan air bersih, atau air air bebas kapurit, kemudian dikasih bumbu, baru digoreng. Teng, ini kan, apalagi kehidupan kita sekarang ini, ini susah sekali kita mendapatkan air yang bersih. Apalagi semuanya airnya PDM, yang pada intinya ada kapurit semua. Ini bagaimana caranya, agar kita bisa menetralkan air air yang di kapurit itu sendiri? Cara menetralkannya, pertama itu dikasih batang pisang. Batang pisang masuk? Dalam air itu? Batang pisang yang mudah. Semarang, sudah dicincang, masukkan. Masukkan. Sudah itu, yang kedua, daun ketapang. Bisa. Sudah itu, yang ketiga, kecur. Dimasukkan, sehingga untuk mengurangi pencemaran air itu. Kira-kira masuk ke dalam airnya itu, untuk selamanya atau ada waktunya? Paling lama 24 jam. 24 jam, langsung diambil saja? Diambil. Insya Allah, airnya itu sudah bebas dari kapurit. 95 persen. 95 persen? Iya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita mau bakar. Oke, siap. Oke, ini daun pisang. Kita panasi di atas api, sampai laju begitu. Oke, laju begitu. Dengan tujuan, biar lembut. Dan nanti fungsinya itu, untuk membungkus ikan yang sudah dibakar. Jadi, ikan yang dibungkus daun pisang itu, insya Allah, tahan basi. Lama baru basi. Ini sudah cukup, ya? Sudah cukup. Dengan harumnya, sangat harum sekali. Oke, Pak Ustaz, silakan selesai. Saya bakar ikan. Insya Allah. Insya Allah, itu sehat, Pak Ustaz? Amin, ya Allah. Itu apalagi dioleskan, menggunakan daunnya daun sereh merah. Daun sereh merah. Olesi juga tempat bakaran itu. Menimbulkan rasa yang luar biasa. Luar biasa, ya? Harum. Harum. Itu juga tempat bakarannya, Pak Ustaz, dioles juga dulu. Di besinya, besinya dioles juga dulu. Besi bakarannya itu. Nah, besi juga. Baru masukin ikannya. Oke, wah, mantap. Oke. Lanjut. Bakar. Oke, pindahin. Masuk, naikkan. Ya, kita bakar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti dua trip, Pak Ustaz, ya? Oke, ini ikannya sudah masak. Sekarang, sebelum kita makan, kita bungkus. Ini, kita bungkus dengan menggunakan daun, ya? Daun pisang yang sudah dipanaskan. Yang sudah dipanaskan tadi. Nah, setelah dibungkus, itu didiamkan. Baru kita nanti makan sama nasi atau sama lainnya. Selama berapa menit, Pak? Ini terserah. Dibungkus panas-panas. Jadi, panasnya itu terperangkap di dalam daun pisang. Akhirnya, daun pisang yang sudah tadi dipanaskan itu memberikan aroma yang sangat bagus ke dalam ikan ini. Dan itu, ikan juga lama baru basi. Itu ya. Itu manfaatnya. Ya, jangan begitu panas setelah selesai dari api, langsung dibungkus. Oh, iya, iya. Dan bisa dikasih daun serai merah, misalnya begini. Untuk memberikan aroma khas yang tersendiri juga. Menambah. Menambah. Lebih bagus dan lebih tahan lama, tidak basi. Oke? Oke, siap. Oke, sekarang siap dikonsumsi ikan bakar sama ikan gorengnya. Ini ya. Ini ikan. Ikan bakar. Goreng. Ini ikan goreng, Pak Ustaz. Yang ini ikan bakarnya masih dibungkus daun. Iya. Ini nasinya. Nasinya yang sudah kami masak dengan kecur. Kecur dan serai merah. Ini tempat nasinya ini. Piringnya. Juga dilapisi dengan daun pisang. Daun pisang yang sudah tadi dipanasi. Oke. Sekarang kita. Tekstur nasinya jadi jauh lebih baik. Eh, sorry. Kayaknya. Itu ya. Nah, kita makan. Kokinya asal dari Sulawesi. Asal dari Sulawesi. Bukan asal dari NTT kokinya. Kokinya handal ini internasional. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini. Ini semua nasi. Mulai dari nasi, laut semua. Kami cuci dan kami masak dengan air yang bebas. Kapolik. Air hujan. Air hujan. Bisa juga nanti digunakan dengan air sungur dan air mata air. Yang penting jangan air mata. Iya. Oke, Pak Ustaz itu ya. Ini nasinya. Air mata ini. Oke. Kita makan ya. Makan betul-betul alami. Oke. Amin. Ini kita siap santap. Alhamdulillah. Aromanya luar biasa. Sangat alami sekali. Membuat kita tetap sehat. Oke. Alhamdulillah. Silahkan di. Coba juga. Biar hidup sehat. Oke.